Intro Anggota Komisi 6 DPR RI meminta pemerintah membenahi regulasi yang menghambat perizinan investor seperti pembebasan lahan, infrastruktur, proses perizinan di pusat maupun di daerah, dan STM yang berkualitas Saat ini RUU yang mencakup lebih dari satu aspek yang digabung menjadi satu undang-undang atau Omnibus Law terus dibahas dan tengah dalam proses harmonisasi antara kementerian Anggota Komisi 6 DPR RI Sartono mengatakan insentif fiskal bukanlah satu-satunya instrumen yang dapat membuat Indonesia ramah investor diperlukan adanya penyederhanaan perizinan baik di pusat maupun di daerah yang diharapkan akan menarik investor untuk berinvestasi di Indonesia Di Indonesia ini rangkaian birokrasinya terlalu panjang dan tidak ada kepastian Pusat anggaplah sudah diputuskan, tapi di dalam implementasi di lapangan khususnya di daerah, provinsi maupun pendah itu juga ada regulasi aturan yang panjang juga Menurut Sartono, pertumbuhan ekonomi global saat ini sedang melambat dan berpotensi besar terjadi resesi Sartono berharap dampak pelambatan pertumbuhan ekonomi global dapat dihindari oleh Indonesia Maka, untuk mengantisipasi terjadinya resesi diperlukan adanya penanaman modal dari investor asing Otomatis investor ada aturan tapi jelas Mana-mana investor yang tidak juga mematikan industri dalam negeri anggaplah, itu bisa Saya sepakat, terus ada suatu revolusi total tentang regulasi aturan yang panjang yang tidak menentu ini Ini salah satu penghambat negeri kita ini untuk lebih melangkah dan maju lebih cepat lagi Andri, TVR Parlemen, melaporkan